hai 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 lihat PPT nya sekarang belum aja ada Pak hati ini udah sudah sudah dah PPT nya sudah belum ada Pak ada-ada oke ya itu tadi mungkin koneksi Wifi nyata apa yang atau komputer yang agak masalah ya koneksi paling mungkin Nah itu jadi tadi ya jadi ada pastel itu untuk melihat lingkungan luar ya terus ada eh bagaimana kita melakukan penetapan terhadap tujuan ataupun bagaimana menentukan strategi ya strategi terkait dengan tindakan yang dilakukan apa yang akan kita lakukan terkait untuk mencapai tujuan tersebut ya Nah Hai perencanaan strategis ini itu ya itu adalah prosesnya melakukan dari tadi ini tiga ini ada evaluasi lingkungan luar ada penetapan tujuan dan ada penuntuan strategi strategi Oke oke nah strategi perusahaan kalau kita lihat tadi seperti ini eh perlu oke eh jadi strategi perusahaan itu ada kita lihat dari dulu visi misi gitu ya atau vision misi 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 terus objektif atau tujuan atau sasaran terus ada strategi dan ada taktik taktik ya jadi ini penyebarannya kalau dalam perusahaan itu pasti kita lihat dari visi misi dulu visi misi perusahaan apa dan nanti akan dilihat sasarannya bagaimana diturunkan ke sasaran terus dari sasaran nanti akan dibuat menjadi strategi ya ya terus ini nanti akan ada di taktik nah ini kalian bahkan kalau ini khusus berbicara tentang strategi perusahaan gitu ya itu nanti ada yang namanya mata kuliah biasanya kadang ada korporat strategi strategi perusahaan atau korporat strategi atau macam itulah atau manajemen strategi nah kurang lebihnya seperti itu oke ya jadi ini buat gambaran kalian bahwa ketika kita membuat suatu strategi kita lihat dari visi-visi terlebih dahulu terus setelah itu objektif ya terus ada strategi ataupun strategi ya terus ada taktik nah ketika kita berbicara terkait dengan pengendalian gitu ya pengendalian manajemen maka eh disitu kita lihat bagaimana kita melakukan pengendalian ataupun strategi yang kita sudah lakukan atau yang sudah kita tetapkan atau sudah kita lakukan itu bisa berjalan secara efektif dan secara efisien nah ini adalah salah satunya bagaimana kita melakukan pengendalian manajemen manajemen ya jadi nanti ada teknikal level bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktis supaya strateginya dapat dilakukan secara efisien biasanya ketika kita berbicara tentang pengendalian semacam ini kita ada review ataupun proses apa peninjauan gitu ya mungkin biasanya setiap tiga bulanan ya jadi tiga bulan terus tiga bulan pertama bagaimana terus nanti harus diperbaiki kembali mungkin atau disesuaikan lagi gitu ya apa namanya strateginya terus nanti enam bulan ya dilihat lagi terus tiga 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 bulan ketiga ya atau quarter ketiga sebagaimana sampai hanya satu tahun ya itu adalah beberapa langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh perusahaan oke nah manajemen juga harus bertanggung jawab terhadap pengendalian dan sumber daya ya kan secara efisien dan efektif jelas perusahaan itu nggak mungkin akan menyiwa ataupun bukan menyiwa atau mengupekerjakan karyawan sebanyak mungkin untuk mencapai tujuannya karena dia ada keterbatasan juga dengan masalah uang ya betul kan kalian punya usaha kalian punya toko roti misalkan nah toko roti ini kalian nggak mungkin akan mempekerjakan 20 orang sekaligus langsung semacam itu ya kan nah itu adalah satunya harus gimana kita mengatur orang atau sumber daya yang kita punya secara lebih efisien dan efektif sehingga apa sehingga dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan hasil yang bagus ataupun keuntungan mungkin tujuan perusahaan kan profit gitu ya nah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dalam harga semata mungkin oke terus terdiri dari pengendalian manajemen itu adalah salah satunya pembuatan program pekerja ya ataupun penyusunan anggaran ya budgeting ya jadi biasanya penyusunan anggaran itu eh di akhir akhir tahun jadi akan digunakan pada tahun berikutnya misalkan ya penyusunan anggaran untuk tahun 2020 akan dilakukan biasanya tahun 2019 akhir misalkan ya biasanya Desember ataupun mungkin pembahasan APBN gitu ya seringkali ada berita tentang pembahasan APBN untuk tahun berikutnya itu biasanya mungkin sebelum aku biasanya mereka sudah punya pembahasan APBN jadi itu salah satunya ya jadi oh emaknya apapun oke jadi konsenter ya atau profit sorry penyusunan anggaran ya terus bagaimana kita melaksanakan dan bagaimana pengukur nah salah satu cara untuk mengukurnya tadi melalui KPI atau key performance indicator ya itu salah satunya cara untuk melakukan penyusunan anggaran oke ya dan melakukan pelaporan dan bagaimana kita mendapatkan data itu nanti kita analisis oh ternyata anggaran ini kebanyakan digunakan untuk apa misalkan semacam itu bagaimana kita bisa mengurangi ini untuk pemanfaatan yang lain nah ini kan butuh bagaimana dari laporan-laporan yang ada kita butuh untuk analisa data-data sebut ya oke ada yang mau ditanggapi dulu ada lanjut kok oke yang berikutnya setelah pengendalian terhadap manajemen itu adalah biasanya pengendalian terhadap operasi atau operasionalnya oke nah contohnya adalah sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisnya ya contohnya itu adalah mungkin dengan menggunakan SOP atau standard operating procedure ya apa sih SOP nya untuk melakukan A melakukan B melakukan C dan seterusnya ya ini bisa dilakukan ataupun untuk hal semacam itu ataupun kita bisa melihat bagaimana kita mengukur kinerja maka biasa kadang kalau di karyawan itu ada pengukuran kinerja ya kan mereka biasanya nanti akan dimilai oke targetnya kecapai nggak karyawan ini ya mungkin nggak tahu kalau di rumah tangga apakah kalian dinilai juga oleh majikan terus nanti apa dilaporkan ke agent misalkan semacam itu ada nggak ya 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 pernah itu kayak apa BMI teladan gitu kan oh nah itu saat-saatnya dia dilaporin sama majikannya gitu kan ke apa ke agent ke agent terus dari agent gitu kan ke KDEI gitu terus ada penghargaan gitu Pak tapi nggak tahu sih sekarang oh lah itu bisa nah itu kan untuk apa sebetulnya adalah untuk mengukur kinerja dari karyawan itu gitu kan dari bener nggak sesuai nggak dengan targetnya nah ini penting karena kan tiap karyawan mempunyai kalau di perusahaan semacam itu mempunyai target ya kamu harus bisa mencapai A dalam waktu setian dalam waktu setian nanti ada lagi target B target C target D dan seterusnya jadi ada target yang bisa diukur ya nah tiap karyawan mempunyai hal-hal semacam itu oke itu ya sama berarti pekerja ada target semacam itu juga ya kan terus nanti ada nggak apa mengukur identifikasi terhadap penyimpangan penyimpangan ataupun deviasi ya karyawan ini pekerjanya bagaimana ya ada nggak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sehingga kalau misalkan ada terkait dengan penyimpangan ataupun mungkin pelanggaran semacam itu gitu ya kita bisa lakukan tindakan koreksi kalau di dalam karyawan ataupun di dalam operasional perusahaan mungkin salah satu cara untuk membuat koreksi itu adalah dengan memberikan SP ya ataupun surat peringatan ya kan surat peringatan ya kan SP1 kalau di perusahaan mungkin SP1, SP2, SP3 setelah itu kalau sampai SP3 baru di keluarkan keluarkan ya kan dikeluarkan dipecat tidak hormat nah misalkan ya kan udah nggak tahu kalau di kalian ada nggak semacam itu SP1, SP2, SP3 ya teguran mungkin kan pak teguran paling pak nah oh teguran teguran langsung dari majikan ya dari majikan terus kalau nggak majikannya lapor ke agent ntar agent kayak gitu ya agent yang ngomong gitu pak oh tapi kadang ada yang langsung dipulangin tiba-tiba gitu doang sih pak oh ada juga yang dipulang ada juga yang majikannya kejam gitu pak oh langsung balikin ke agent langsung kalau dipulangin ke agent terus dipulangin ke Indonesia atau cariin kerjaan lain enggak cariin kerjaan tergantuk agentnya juga sih pak ada yang langsung pulang juga sih pak oh itu ketentuan paling biasanya kan ada itu apa namanya setiap majikan maksudnya mau menandatanganin apa perpindahannya dia gitu pak oh ada juga yang iya tergantung majikan majikan tidak mau mendatangin dia jadi dia harus pulang otomatis harus dipulangin itu pak nggak bisa gantiin majikan oh berarti harus kalau sudah dipulangin ya pulang ke Indonesia pekerjaan iya pak iya pak iya iya sama ya jika gitu ada ya pasti apa namanya setiap pekerjaan itu ada challenge-nya atau tantangannya gitu gitu Mertian memang ya sama saya pun juga disini sambil kerja gitu kan Mertian apa sekolah gini kan juga ada target-target tertentu yang harus dicapai saya harus laporan ke universitas saya nah kalau misalkan enggak anu ya mungkin bisa ditarik atau seperti apa ya juga enggak hati nah itu kan ada sama bagaimana kita mengukur tinerja terus bagaimana kita melakukan mereka akan melakukan identifikasi terhadap penyimpangan ataupun ada pelanggaran ataupun mungkin ada rencana atau gejala untuk menyimpang gitu ya nah terus terus di mana kita melakukan tindakan terhadap koreksi tindakan pembenaran atau membenarkan apa yang salah gitu ya nah oke itu ada yang mau ditanyakan dulu lanjut pak lanjut oke nah sekarang ada contoh nih atau mungkin ada yang sudah pernah tahu dulu tadi sempat ditanyakan ya kan apa itu keputusan tidak terstruktur apa itu keputusan terstruktur apa keputusan semidestruktur mungkin ada yang mau ngasih contoh dulu sebelum saya kasih penjelasan contohnya pak ya boleh apa siapa nih keputusan bergabung oke apa juga mau ngasih contohnya yang yang tidak terstruktur dulu oke itu kan dari itu ya manajemen bawah tingkat bawah ya operasional ya kan pak kalau tidak terstruktur itu ya nggak tidak terstruktur itu lebih ke atas ya 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 salah pencapaian strategis ya pak ya ya dia lebih ke manajemen yang manajemen tingkat atas ya ya itu seperti untuk bergabung dengan perusahaan lain oke merger mungkin gitu ya 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 jadi bergabung dengan perusahaan lain atau merger nah ini kan ada sesuatu yang tidak bisa dibutuskan secara langsung ya ada prosedur gitu ya intinya sebetulnya antara terstruktur tidak terstruktur sama semi terstruktur semakin terstruktur itu bisa diatur setuai prosedur ya kan ada prosedurnya misalkan kalau misalkan ada permasalahan terkait misalkan nih kalian membantu nenek kalian gitu kan nah ada keputusan-keputusan tertentu yang terstruktur ataupun bisa sesuai dengan prosedur misalkan contohnya bagaimana kalau misalkan nenek atau kakek itu jatuh ya ada prosedur awalnya mungkin apa yang harus dilakukan dulu ya kan nah itu bisa di langkahnya ada gitu ya ya kan nah ini salah satunya contohnya ya atau semakin itu yang terstruktur ya kalau tidak terstruktur ya jelas tadi ya semakin apa namanya semakin semakin susah ataupun semakin semakin tanpa direncanakan lah pak harus benar-benar dipikir mendajak diadakan bisa diputuskan secara mungkin ya tadi tidak ada aturan tertentu yang bagus ya nah contohnya merger misalkan perusahaan A dengan perusahaan B itu perusahaan A mau di merger dengan B perusahaan A ini pasti akan apa mungkin direkturnya yakin gak nih dengan perusahaan B belum nanti budaya perusahaannya terus bagaimana nanti mereka operasionalnya dan lain-lain ya kan nah ini kan semua harus banyak sekali dan itu butuh mungkin semacam insting semacam itulah ya di apa juga insting praspek pengalaman juga dan lain-lainnya oke good yang lainnya mungkin Pak kalau eh contoh yang keputusan terstruktur boleh gak Pak boleh siapa nih keputusan terstruktur itu contohnya kayak kita beli motor di dealer Pak oke masuk gak Pak gimana jadi kan ambil motor kayak kredit kredit motor gitu loh Pak jadi tiap bulan kan ada angsuran gitu loh oh ya kalau masuk bisa jadi kan oh nah ini bisa contohnya misalkan eh apa namanya kalian kalau utang dalam eh 20 juta untuk ambil motor di dealer gitu ya terus tiap bulannya harus bayar berapa itu kan sudah ada perhitungannya ya kan iya oke good yang lainnya mungkin Cina Pak Cina Pak Cina Pak Cina Cina contoh keputusan terstruktur Cina ya misalnya ada Cina atau Cina Cina Pak Cina Pak oh Cina Cina oke yuk gimana Pak nah saya ambil contoh keputusan terstruktur ya Pak ya misalnya ada manajer produksi dari PT dari PT Langit ya itu selalu apa namanya selalu melakukan kegiatan rutin untuk belanja jawab bulan oke yuk melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan oke ya bisa jadi karena sudah rutin gitu ya bisa juga rutin ataupun ada prosedur sudah jelas nih ya kan apa yang mau dibeli berapa barangnya jumlahnya harus beli ke siapa gitu kan ya itu contoh apa namanya untuk terstruktur yang lain lagi yang tidak terstruktur Pak Nina bisa oke yuk apa ya mungkin sekarang kondisi lagi lagi wabah Corona gini ya Pak ya suatu perusahaan misalkannya ya seperti tempat saya kerja gitu kan di hotel jadi ada pemangkasan karyawan gitu kan Pak benar terus apa karena kan masukan masukan hotel juga berkurang kebetulan kita ada restorannya jadi apa sih menjual produk kayak catering gitu kan padahal sebelumnya tidak gitu Pak ya untuk untuk apa untuk melakukan usaha yang mendadak gitu Pak jadi untuk mengatasi untuk mengatasi biaya operasional dan apa kestabilan perusahaan oh ya bisa itu juga tidak struktur bagaimana perusahaan itu biar bisa apa tetap survive gitu Pak gitu ya dalam hargan di tengah adanya beberapa permasalahan-permasalahan tertentu yang mendadak semacam ini gitu ya ataupun bisa juga perusahaan kalau tadi dikatakan merger ataupun ada permasalahan atau yang lain mungkin bisa juga tidak terstruktur contoh yang lain bagaimana perusahaan membuka satu bisnis model baru akan ataupun mem apa mencari saham juga mungkin Pak ya mencari apa menjual perusahaan menjual produk baru misalkan ataupun membuat suatu inovasi baru nah ini kan bisa juga salah satu yang tidak terstruktur gitu ya jadi intinya adalah kalau kita lihat sekarang di sini yang terstruktur itu adalah bisa diputuskan secara proseduran macam itu ya nah kalau yang tidak terstruktur itu tidak ada prosedur yang takut untuk hal-hal semacam ini biasanya butuh pengalaman ya kan pengalaman kepenilisan ataupun pengalaman di organisasi itu gitu ya ataupun bagaimana dia bisa apa namanya sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal semacam itu ada semacam naluri ataupun ya kalau orang sudah terbiasa dengan bisnis misalkan dia akan semakin istinya akan ataupun eh jiwanya semakin ter asah semacam itu ya kemampuannya lebih terasah semakin lebih tajam dalam mengambil suatu keputusan tertentu nah ini adalah yang tidak struktur nah kalau saya minta struktur itu adalah ada prosedurnya tetapi juga kita butuh apa butuh sesuatu yang ya enggak sih mau kita butuh pengalaman juga bahkan contohnya kalau tadi ngambil motor gitu ya kalau yang tadi disebutkan yang struktur itu adalah kalau utang sekian nanti cicilannya berapa itu kan sudah pasti ya kalau yang tidak terstruktur adalah mungkin ketika si penilai kredit semi terstruktur si penilai kredit ini menilai kelayakan dari calon yang utang pengutang ya calon pengutangnya ya itu kan butuh aku bayar aku bayar itu ya Pak sudah ada prosedurnya ya kan kesana terus ngecek rumahnya mungkin terus lihat kiri kanannya tetangganya dan lain-lain tetapi kan juga ada pengalaman dia ini orang bohong enggak misalkan ya kan ya nah itu kan berdasarkan biasanya semakin seling mungkin nanti akan lebih semakin banyak terasah ya enggak oh ini udah banyak nih kasus-kasus kayak gini orang nipu ataupun orang pakai eh apa namanya alamat rumahnya sesaudaranya yang lain misalkan salah satunya contoh-contoh semacam itu ya enggak nah ini adalah semi terstruktur bagaimana memutuskan misalkan kredit eh kelayakan dari kreditnya ya itu bisa dilihat ketika survei akan oke gitu ya jadi kalau terstruktur itu juga prosedural dan lain-lain kalau tidak terstruktur itu bener-bener eh tidak ada prosedur yang bagus dalam hatian untuk membuka eh untuk menjawab permasalahan permasalahan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada gitu nah oke seorang manager tentu kita harus mengambil keputusan ya kan kita mau mengambil yang mana bahkan ketika kita beli suatu produk ataupun memilih suatu bahan baku dan lain-lain semuanya akan dihadapkan pada keputusan keputusan ya oke nah nah coba apa tadi eh struktur dan unstructured gitu ya ini contohnya kalau unstruktur itu adalah tiap permasalahan yang muncul dan tidak memiliki akses secara terstruktur ya lebih ada yang bilang oh apa ini oh maknina oh tak juga ya 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 lagi ke belum ya eh eee unstructured itu adalah lebih mengutamakan mungkin intuisi ataupun pengalaman berdasarkan pengalaman dari seseorang ya tapi udah tuh udah nanti apa tau saya udah tadi dua kali terus sama satu tiga iya pak udah tadi tadinya kan Nina dua jadi tiga ah oke jadi ada unstructured sama structure tadi jadi kalau unstructured ini adalah mungkin lebih mengutamakan intuisi kalau semi-structured itu ada prosedur dan ada intuisi terus structure itu adalah prosedurnya adalah melakukan penyelesaian masalah gitu ya contoh yang lain gitu ya yang bagaimana terkait dengan struktur dan tidak terstruktur ya kan ada di sini contoh-contoh misalkan evaluasi kredit ya layak atau enggaknya misalkan itu persiapan terus kalau terstruktur jelas misalkan contohnya penagihan utang ataupun pembayaran utang pembayaran piutang di pusahaan gitu ya itu ada ya kan jatuh temponya kapan harus dibayarnya kapan lewat apa pembayarannya itu bisa di adakan disitu nah kalau sebuah ada intuisi ataupun insting dari seseorang atau pengalaman tapi juga ada prosedur yang harus di ikuti ya kalau tidak struktur ya ini tadi beberapa hal yang lainnya ini contoh-contoh lain gitu ya dalam hal struktur dan tidak terstruktur serta semi terstruktur oke nah dalam mencar dalam membuat penentuan pembuatan keputusan ini saya tambahkan sedikit mungkin tidak ada di modul gitu ya ada beberapa faktor terkait dengan gimana kita membuat suatu keputusan yang pertama jelas masalah personal ya kan masalah personal itu adalah berkaitan dengan mungkin apa pengetahuan yang dimiliki oleh orang itu ya semakin banyak orang membaca jadi lebih tahu ya kan semakin lebih update informasi makin lebih banyak informasi informasi yang ada yang dia punya jadi dia memutuskan bisa mempertimbangkan beberapa hal ya itu adalah faktor personal yang berikutnya masuk SDM mungkin Pak ya ya jadi mungkin salah satunya juga ataupun pendidikan misalkan ya kan terus juga apa namanya ya tadi bagaimana orang ini akses informasi dan lain-lain itu juga bisa dapat ya kan terus personal lagi mungkin antara mungkin juga bisa kita bilang antara faktor suka dan tidak suka ya kan like dislike itu juga kadang mempengaruhi dalam mengambil keputusan ya kan aku udah nggak suka dirga nih waduh misalkan loh ya jadi apa yang apa yang dirga lakukan nggak akan pernah aku lihat gitu ya karena masalah personal atau aku nggak suka Nina atau aku nggak suka Mas Bagus misalkan bisa atau tidak bisanya itu juga bisa ya Pak maksudnya misal saya oh ngerasa oh nggak bisa ini jadi ya kalau bisa tidak bisa juga mungkin faktor personal ataupun psikologi juga ya bisa ya ini kurang lebihnya sama sih tidak percayaan diri mungkin ya Pak ya percayaan diri itu juga bisa oh maksudnya di psikologi sejadinya bisa kan juga jadi hampir sama lah kurang lebihnya apa namanya ini akan mempengaruhi semuanya gitu ya terus kultural mungkin ya tadi culture hidayanya kalau orang ya kan orang Jawa misal orang Jawa Tengah orangnya ataupun Tugja misalkan nggak suka ngomong di depan ya kan nggak suka tapi kalau orang Jawa Timur ataupun Nganu lebih belak-belakan gitu kan misal loh itu kan faktor ya kan orang Jogja lebih halus orang Jateng lebih halus suaranya ya lemah-lembut nah dibandingkan dengan misalkan mana lainnya Medan 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 lebih seplas-plos gitu ya lebih keras lebih keras suaranya misalkan nah ini kan juga masalah culture ya masalah budaya ya kan yang juga bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ah saya sumkan nih sama si kamu nggak bisa gitu kan kamu ajalah gitu misalkan ya kan nah ini juga masalah budaya social factor ini mungkin norma yang ada di masyarakat misalkan ya kan contoh-contohnya norma yang ada di masyarakat kalau diterima ya berarti apa namanya mungkin dianggap oke gitu ya tapi kalau nggak bisa juga oh ini kurang bagus gitu ya itu juga bisa social factor pengaruh sosialnya informasi ini ya tadi juga sama berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang dia punya informasinya seberapa akurat yang dipunya ya kan kalau kita sering kebanyakan dapat beritahu atau ternyata kita seringkali dapat forwardan forwardan misalkan seringkan sekarang nih banyak sekali dengan media sosial gitu ya beberapa forwardan forwardan itu belum tahu kebenarannya atau kepastiannya nah ini akan sangat berpengaruh juga ketika informasi kemarin kan juga sudah dijelaskan bahwa salah satu syarat informasi itu adalah akurat ya terus juga eh tepat gitu ya kan ataupun timely itu dapat bisa di apa tepat waktu akurat serta relevan nah ini harus bisa ditelapkan gitu ya harus relevan sesuai dengan bidang sesuai dengan topiknya bener gak cocok gak gitu ya gitu dan ini itu jadi relevan tepat waktu serta akurat terus psikologi psikologi ini juga hal yang sama jadi psikologi ketika apa efeknya ataupun dan lain-lainnya psikologi mungkin misalnya lagi depresi itu apa ya kayak emosional gitu kalau lagi seneng kalau lagi apa marah gitu kan beda keputusan kan iya bisa betul itu cocok orang kalau marah itu cenderung keputusannya kadang skontan seperti kayak kadang ih kok bisa ya nanti kalau seperti itu kok bisa ya ternyata ngambil keputusan ntar menyesal ya bisa sama kadang kayak gini-gini sama juga jika apa ada permasalahan makanya lebih baik ngademin pikiran dulu baru nanti dipikir lagi nah contohnya itu ya jadi ada personal ada ada sosial gitu ya ada informasi yang didapat ada psikologi gitu ya gitu jadi ini hal-hal yang mungkin juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oke sama sebagai manusia paling ini beberapa hal yang ada nah tipe keputusan manajemen gitu ya ini tadi yang sudah dibahas ada terstruktur tidak terstruktur ya serta semi terstruktur atau setengah terstruktur nah kalau di buku disebutkan misalkan yang tidak terstruktur itu adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi kan dan biasanya untuk level manajemen tingkat atas ataupun pimpinan-pimpinan yang lebih atas gitu ya terus keputusan semi atau setengah terstruktur itu adalah bagaimana keputusan yang hanya berulang ataupun rutin ya tapi juga ada butuh intuisi dari pimpinan untuk memutuskan sedangkan keputusan terstruktur itu dapat diprogramkan gitu ya ini gitu seperti yang tadi saya mau ditanyakan dulu terus lanjut ya nanti sampai setukupnya dulu nanti mungkin lanjut ke depan oke terus karakteristik dari keputusan atau keputusan manajemen gitu ya itu ada dua hal ya semakin terstruktur itu semakin berada di level bawah ataupun karena disini sudah ada SOP nya prosedurnya dan biasanya orang akan ditanya sesuai-sesuai prosedur belum pengambilan keputusan oke kalau belum apa yang harus dilakukan disini oke kalau di atas tingkat atas itu adalah bagaimana untuk manajemen untuk tingkat atasnya ya semakin tidak terstruktur disini jadi kalau semakin ke atas keputusannya keputusan tidak terbukur oke itu nah peran manajemen sendiri itu ada dari interpersonal ada informasional sama decisional ya interpersonal seorang manajer itu harus yang pertama menjadi simbol atau kepala ya terus dia kan leader ya kan maka dia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa tugas rutin harian ya leader ya jelas dia harus bertanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada perlahannya bertanggung jawab untuk mengatur ya ataupun juga harus bisa memotivasi perlahan ya terus layasan itu dia harus memiliki jaring di luar jadi bukan hanya di dalam tetapi juga dia harus menyediakan informasi dan kebutuhan lain yang terkait dengan pekerjaan terus informasional informasional itu ada monitoring ya menerima dan mencari berbagai macam informasi untuk mengembangkan pemahaman terkait dengan organisasi dan lingkungan jadi dia harus mencari ya kan beberapa informasi untuk biar bisa memutuskan sesuatu oke terus diseminator artinya adalah meneruskan informasi dari luar untuk diberikan kepada bawahan bawahan dan aku tahu lainnya terus ada spokesperson berbicara ya kan artinya adalah bisa menyampaikan ada masalahan ataupun semacam itu ini adalah dari management ataupun manager dan decisional itu adalah memutuskan ya entrepreneur seorang manager harus punya dua entrepreneur mengetahui peluang untuk dikembangkan oleh perusahaan supervisi terhadap beberapa desain proyek yang terkait terus ada disturbance handle atau mencari penanganan terhadap permasalahan yang terjadi resource allocator ya mengalahkan atau melalokasikan sumber daya yang dipunya serta negosiasi ya negosiatur itu adalah berperan dalam proses negosiasi negosiasi ya itu ya jadi ini adalah peran-peran management nah keputusan aspek dalam pengambilan keputusan juga ya keputusan diambil secara perseorangan ya atau grup ya kan pengambilan dengan keputusan berdasarkan dari kewenangan dari masing-masing ketentan dan disesuaikan dengan sebut dari organisasi dari perusahaan itu sendiri ya dan kalau ada grup maka ada grup daya ya dan pemikiran masing-masing grup akan berbeda karena tiap-tiap orang memungkinkan pandangan masing-masing jadi maka akan mungkin akan ada kontradiksi dan lain-lainnya ya jadi terus objektif ya yang terkadang itu adalah kontradiksi ataupun pertantangan dan hasil pembuatan keputusan sering menikulkan konflik ya dan keputusan berhubungan dengan resiko ya tadi ya pengambilan keputusan itu berdasarkan dari tingkat resiko yang bisa diterima ataupun risk averse dari masing-masing orang tiap orang ini kan suka sendiri-sendiri ada yang suka resikonya sedang ada yang suka resiko rendah ada yang resikonya bener-bener suka yang tantangan resiko tinggi gitu ya nah ini tiap orang mempunyai faktor sendiri-sendiri oke dan mengumpulkan informasi serta menganalisa permasalahan untuk membutuhkan waktu dan biaya tuh nah sampai sini ada yang mau tanyakan dulu ada udah pak gak ada nah kita stop begini dulu materinya tuh ya iya pak terus yang saya mau jelaskan sedikit dulu itu adalah terkait dengan tugas oke saya sudah mencanangkan gitu ya kurang lebihnya gitu nah nanti ada dua tugas ada dua macam tugas yang pertama itu adalah tugas individu yang kedua itu adalah tugas kelompok tugas kelompok itu nanti ada hanya satu tugas gitu ya nanti kalian bisa buat kelompok minimal dua orang maksimal empat orang terserah kalian itu ya nah nanti nilainya akan nilai kelompok jadi apa namanya kelompok kalau semua dapat 7 ya dapat 7 semua dapat 8 semua Pak ini kan total apa sesuanya kan ada 15 ya gitu ya kalau mau buat itu aja Pak dibuat berapa kalau dibagi adilnya kan kalau enggak tiga jadi lima kelompok atau lima orang jadi tiga kelompok kedikitan kan oke kalau gitu mau tiga aja ya langsung adil gitu kan maksudnya biar gitu nah teman-teman coba gimana mau begitu atau mau pakai tadi 5 2 sampai 4 jadi terserah kalau suka-suka kalian 2 2 gitu kan kasih nanti satunya yang enggak eno gitu loh Pak iya kan lebih enak gitu kan ya kalau mau adil tiga yaudah berarti satu kelompok tiga ya kalau yang belum tiga nanti cari tiga gitu ya ada lah pas kan itu oke terus nanti tolong saya sudah siapkan Google Doc udah saya share di modul pembelajaran ini gitu ya iya iya daftar anggota kelompok nanti tinggal tuliskan nama NIM sama namanya di sini kalau ada tiga berarti ini saya hapus itu milih sendiri Pak apa dipilihin sama Bapak pilih sendiri Bapak yang milih aja Pak yang nentuin atau gimana milih sendiri aja nanti kalau random belum tentu cocok malah nanti gak jadi loh pokoknya bukan Pak kalau misalkan bukan gitu kalau misalkan ini Pak Nanggir pilihin apa maksudnya pilihin Bapak aja soalnya ini pasti nanti mint sama ini mint sama ini pengennya sama yang ini terus yang pintar-pintar kalau mau di apa dijadiin sendiri-sendiri gak apa-apa biar kalian ada kebebasan suka bekerja sama siapa nanti kalau saya milih nanti gak apa-apa yakin ya Pak yakin gak apa-apa gak apa-apa oke kalau gak apa-apa ya udah nanti saya umumkan minggu depan ya saya random ya Pak untuk hari ini Dwi Setio izin ya Pak dia lagi gak enak badan oke nanti akan saya abad lagi minggu depan ya minggu depan ya yuk siapa siapa itu apa itu apa itu gak tahu nah nanti kan rencananya apa tanggal 3 tanggal 3 Mei itu kan ada pertemuan offline tapi kan gak tahu nanti lihat lagi lagi kalau memang ada nanti ya presentasi kalau gak ada ya gak usah ada presentasi ya lalu lambat tanggal 10 Mei terus laporan itu dikumpulkan 10 Mei nanti kalian buat laporan terkait dengan observasi online jadi bisa dilihat dari berita dari mana gitu ya ataupun lihat-lihat dari skripsi orang gitu kalian rangkum gitu ya boleh gak apa-apa terkait apa topiknya adalah ini pembahasan terkait dengan sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan ya contohnya ada beberapa pembahasan mungkin bagaimana mereka terus fungsi dari SI itu apa terus sumber dayanya yang diperlukan untuk menerapkan melakukan penerapan SI ya bendalanya misalkan ada enggak gitu ya dan selanjutnya ini terkait dengan sistem informasi di perusahaan itu jadi ini tuh kayak bikin karya ilmiah gitu pak ya kurang lebihnya hanya laporan sederhana betulnya cuma 2 halaman jadi cuma minimal 2 halaman kalau mau lebih ya gak apa-apa pakai pakai word gitu ya 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 gak banyak kok cuma 2 halaman ya kan jadi kalian sambil baca-baca gitu kan gitu nah ini kurang lebihnya seperti itu jadi ada pendahuluan pembahasan penutup kalau ada referensi silahkan nanti dipakaikan di referensi ya ya jelas 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 oke yang kedua itu adalah tugas individu sebetulnya saya sudah siapkan tugas individunya ternyata saya sudah bisa buat di sini ya modul 4 ini tugas individu ini ada tugas individu 4 soal jadi kemarin saya buat sekalian gak apa-apa terus apa namanya kalian coba baca ini kurang lebihnya materi sama ini contoh keputusan terstruktur keputusan tidak terstruktur ya ini tugas individunya pak ini tugas individu 4 soal ditulis kapu eh ditulis kapu ya di word di word boleh di ppt juga boleh enggak masalah sama aja yang penting dikumpulkan pak ya itu aja tah biar apa namanya biasanya pakai tulisan pak biar pada enggak copy paste Mbak Eti mah kalau gitu nanti terus dipoto iya pak biasanya dipoto terus dikirimin ke line masing-masing gitu atau lewat email gitu pak dimasukkan word gitu maksudnya digabungin misal difotokan pak terus digabungin dalam word terus itu dikirim dikirimin email oke kalau gitu nanti dikumpulkan ke email saya aja dikirim ke email gitu ya ya biar jangan copy paste pak karena tulisanku enggak tulisanku enggak jelas pak aku pakai email aja pak enggak apa-apa jangan pak email aja jadi jangan tulis tangan enggak enggak apa-apa tapi tulis ke email rencananya tadi apa namanya saya kasih google drive tapi kalau mau pakai email ya sudah jadi itu tadi soalnya udah ada di itu ya google drive yang di line itu ya pak ya ya nah kubus tugasnya dikumpulkan tanggal 12 April tugas ya maksimal jadi nanti akan saya cerita mana yang belum masuk ada yang sudah atau yang belum nanti 12 April oh iya 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 nanti dikumpul tanggal 4 Mei pak mana pak soalnya pak soalnya nanti di google di google drive ini aja pak iya biar di screenshot biar cepet oke 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 jadi yang ini yang soal ini berarti yang tugas apa ya pak tugas di video pertama ini tugas di video pertama ini tugas di video pertama kalau yang soal ini tugas kelompok pertama test itu juga biar saya kirim ke live terima kasih pak oke ini juga sudah test di PPT jelas sudah sedap jelas muat sampun jelas udah kalau nggak ada saya akhiri dulu ya nggak apa-apa silahkan bisa pakai media light untuk komunikasi iya oke selamat malam selamat malam selamat berkirahan terima kasih pak selamat malam eh belum eh belum belum presensi sorry sorry dua itu izin sakit nggak ada oke terus Mbak 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 terima kasih oke 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 saya akhiri selamat malam selamat tidur selamat malam oke 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 Terima kasih.